Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melaksanakan mudik Idul Fitri 1441 Hijriah guna menekan penyebaran pandemi COVID-19. Tradisi mudik Idul Fitri selama pandemi COVID-19 dinilai berpotensi terjadi penyebaran coronavirus COVID-19 antar wilayah. Perpindahan orang dalam skala besar, utamanya wilayah zona merah, dihawatirkan dapat menimbulkan ledakan angka paparan penyebaran COVID-19. Menurut Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sulbar dan Lemajit, perlu adanya dukungan semua pihak untuk bersama membangun kesadaran menjaga protokol kesehatan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, termasuk tidak melaksanakan mudik Idul Fitri tahun ini. Dan Lemajit yang juga sekretaris gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Sulawesi Barat mengungkapkan gugus tugas provinsi bersama kaupaten melaksanakan pembatasan mobilisasi pergerakan orang setiap pintu masuk perbatasan provinsi, masing-masing perbatasan Sulbar Sulawesi Selatan di Desa Paku, Kaupaten Polman, dan perbatasan Sulbar Sulawesi Tengah di Sulemana, Kaupaten Pasangkayo. Pemerintah sudah menghimbau tidak ada lagi mudik. Kemudian Idul Fitri itu kan di rumah masing-masing. Saya kira tidak ada begitu. Jadi kalau teman-teman masyarakat masih Idul Fitri di masjid, akan berbahaya, Pak. Kan sudah ada pemerintah kerjasama dengan telepon ini, menghimbau kepada masyarakat bahwa jangan dulu mudik. Kalau mudik kan berbahaya, kan sudah ada anjuran pemerintah bahwa kita Idul Fitri itu tidak ada di masjid. Kita Idul Fitri di rumah masing-masing. Tak usah dulu pergi siarai-mengsiarai lah. Kita baca doa lah saja lewat. Kemarin Pak Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Barat melakukan dikit bersama melalui PIKON. Itu kan sudah wujud daripada bagaimana kita menghendali pertemuan sebanyak itu. Mengacu pada regulasi pusat agar masyarakat tidak mudik di tengah pandemi saat ini, pemerintah daerah memperlakukan pemeriksaan ketat di pos perbatasan. Pemda juga menjalankan aturan ketat terkhusus bagi masyarakat yang akan masuk wilayah Sulbar. Jika tidak memiliki KTP Sulbar, maka akan disuruh putar balik. Sementara masyarakat Sulbar yang keluar dari wilayah akan didata, dan bila nanti kembali harus menjalani karantina selama 14 hari di tempat yang telah disediakan Pemda. Terkait pembukaan akses angkutan umum di tengah pandemi saat ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan menyatakan kondisi ini tidak untuk masyarakat umum, namun pengecualian diberikan dalam kondisi tertentu, seperti relawan atau pejabat negara yang melakukan kegiatan ke daerah dalam rangka penanganan penjagaan COVID-19 serta urusan kedinasan lainnya. Namun demikian harus memiliki surat izin melakukan perjalanan disertai surat pemeriksaan bebas dari virus corona. Resaldi Savitri melaporkan.